DPR Amerika Serikat sudah menyetujui rancangan undang-undang untuk memerangi Islamophobia. RUU ini diajukan oleh praksi Partai Demokrat. Ketujuan ini menyusul insiden penghinaan bernada anti-Islam yang dilontarkan seorang anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik terhadap politikus Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Nah berdasarkan peraturan ini maka Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan membentuk kantor khusus untuk mengatasi perilaku bias anti-Muslim di Amerika Serikat dan bahkan dunia. Ini pesan halat bagi perdamaian dunia sekaligus kabar buruk bagi kalangan politikus yang hobi bikin firman ngering kampanye menjual ketakutan atas Islam. Karena kantor ini akan berada di Departemen Luar Negeri Depelunya Amerika Serikat berarti menjadi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bakal mempengaruhi agendah global. Ini merupakan suatu paket yang ditawarkan pamansam untuk mengakhiri Islamophobia. Luar Biasanya, pesan hangat bagi perdamaian dunia ini tidak bergema di Indonesia. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bicara soal perubahan signifikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berikhtiar untuk mereduksi Islamophobia ini. Biasanya sih menak, yakut, kolil, lebih concern soal bersih-bersih di Kementerian Agama sampai harus menjopot tempat dirjen baru-baru ini. Padahal ini kan momen yang bagus. Apalagi tanggal 3 Januari ini kita akan memperingati hari lahir Kementerian Agama. Happy birthday! Indonesia ini, di era pemerintahan Jokowi ini, memang sedang melangkah di jalan yang aneh. Jalan yang tidak tahu malu. Ya, kita sedang melangkah di jalan menuju bangsa yang tidak tahu malu. Betapa tidak. Kalau di Amerika Serikat tadi, negara yang kerap dilaberis bagi Raja Berhala itu sudah berupaya mereduksi Islamophobia. Lantas mengapa di Indonesia, satu negeri dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, masih juga mengembangkan, menumbuh kembangkan, memupuk terus habis-habisan Islamophobia ini? Kenapa Islamophobia terus dipuk dan ditumbuh kembangkan di Indonesia? Jawabannya sama seperti kuis yang menamaikan berhadiah sepeda yang sering dilancarkan pesan Jokowi kepada anak SD. Jambang banget. Karena Islamophobia adalah bagian dari firmu ngeri. Kampanye menjual ketakutan. Islamophobia dan diskriminasi. Suatu desain politik rezim yang hendak mengontrol masyarakat sipil dengan menghembuskan terus-menerus ketakutan terhadap politik Islam. Tidak percaya? Coba kita bayangkan. Kita lagi hangat-hangatnya bicara tentang presidensial threshold 0%. Supaya pemimpin-pemimpin muda yang cerdas, gagah, yang punya potensi itu, semacam Magus Sari Murti Yudhoyono, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamel, dan lain-lain sebagainya, bisa maju Pilpres 2024. Agar rakyat tidak lagi disubuhi capes yang L4, lu lagi-lu lagi, agar kita tidak bertemu sama Pak Timbul. Tapi apa kemudian yang dihembuskan oleh mereka? Nanti kalau PT 0%, Habib Rizik Sihab bisa maju capres. Kenapa yang mereka sasar mesti Habib Rizik Sihab? Kenapa mereka tidak bilang kalau PT 0%, maka Haidah Nasir Muhammadiyah atau Gus Yahya N.U bisa maju capres? Bagi orang-orang yang berpikir, narasi ini jelas bentuk Islamofobia. Sampai sekarang, masih saja ada buzzer yang ngotot kalau sudah kalah berdebat. Anda pilih Pancasila atau Islam? Bukankah ini menghina yang tertualitas kita? Bukankah ini sama saja dia bilang Pancasila itu anti-Islam? Anti-theismi? Anti-agama? Padahal silat pertama Pancasila jelas-jelas ketuhanan yang maesah. Dan negara Indonesia ini, negara Indonesia yang kita cintai ini, secara resmi mengaku agama warga negaranya. Paksaan memilih antara Pancasila atau Islam, terang merupakan sementuk penghinaan terhadap sejarah yang diajukan oleh kalangan yang tuna sejarah. Bukankah dalam perdebatan di BPUPKI itu, tahun 1945 itu, kita semua paham, bahwa Pancasila itu sejatinya mengadopsi nilai-nilai religisitas, nilai-nilai keagama di Nusantara. Bravo! Termasuk Islam di dalamnya. Bravo! Propaganda Islamophobia ini, semacam ini, terus digelorakan di Indonesia untuk menakut-nakuti minoritas, untuk menakut-nakuti kaum abangan, untuk menakut-nakuti kaum nasionalis sempit. Sehingga mereka semakin melintang membelah rezim status quo yang minim prestasi ini. Jadi, Islamophobia di Indonesia ini sejatinya adalah demi kepentingan rezim. Karena rezim tak mampu mengkrip isu yang berbasis keadilan, isu yang berbasiskan lingkungan, isu yang berbasiskan kesejahteraan yang penting buat rakyat, maka dilakukan pengalian isu dalam propaganda Islamophobia ini. Dan fair mongering ini pun dilakukan secara licik. Ketika buzzer bekerja menyerang dengan isu-isu yang mengadu domba, sementara tuan-tuannya bekerja, memainkan peranannya sebagai orang baik untuk pencitraan. Loser! Nah, si tuan membayar ini bisa perankan good guy. Loser! Memperang good guy tadi, perang orang jahat tadi, sudah dimainkan dengan para buzzer. Padahal, kita sudah sama-sama tahu, kita sudah belajar dari sejarah, dari sejak pilkada 2017, bahwa propaganda Islamophobia seperti membangunkan macan yang tidur. Gara-gara ini, persatuan kita terganggu. Persatuan kita rusak. Hingga hari ini. Jadi, kalau Amerika Serikat sudah tombat, kapan biliran Indonesia?